Assalamualaikum saudaraku yang seiman, jumpa lagi dengan channel Raju Putra Viral sekelompok burung putih kelilingi kabah dan kisah burung ababil Sebelum kita lanjut video ini, mari kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share Sebuah video menjadi viral di media sosial yang menunjukkan sekawanan burung melayang-layang di sekitar kabah Burung-burung tampak mengitari kabah berulang kali seperti layaknya manusia yang melakukan tawaf Dalam video tersebut, terlihat sekelompok burung putih tanpa diketahui muasalnya terbang mengelilingi kabah beberapa kali Yang membuat takjub banyak orang adalah, burung putih itu terbang berkeliling kabah ke arah yang sama dengan jemaah yang sedang melaksanakan tawaf di area mataf Seolah-olah mereka juga sedang tawaf Jika dilihat lebih detail dari video itu, burung-burung yang terbang malam-malam mengelilingi kabah, terlihat bukanlah burung dari jenis merpati Dari warnanya saja sudah beda, burung merpati di Masjidil Haram berwarna kombinasi abu-abu dan warna hitam Selain itu juga, burung merpati yang ada di Masjidil Haram tak pernah terbang malam-malam apalagi berkelompok dalam jumlah sebanyak rombongan burung putih itu Kemunculan serombongan burung itu mengingatkan publik akan kisah burung ababil yang kala itu melindungi Mekah dari serangan pasukan gajah pimpinan Abraha Dikisahkan ketika pasukan gajah Abraha memasuki Mekah, mereka dihujani batu yang dilempar burung ababil, pasukan Abraha lulu lantak, ia kalah, Mekah pun selamat Tidak pernah ada batu yang jatuh pada tentara kecuali membubarkan dagingnya dan membuatnya hancur Abraha al-Ashram melarikan diri sementara dagingnya hancur berkeping-keping dan meninggal dalam perjalanan kembali ke Yaman Burung ababil merupakan burung paling bersejarah dalam sejarah peradaban Islam Seperti diketahui, ababil merupakan seekor binatang bersayap dikirimkan Allah untuk menghambat pergerakan serangan pasukan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Kakbah pada masa itu Definisi ababil masih sangat relatif dan luas, apakah bersifat maknawi, mengerti, atau majazi, hakiki, menurut Ustadz Fauzan Amin Jika diartikan secara literlak, maka jenis burung ini sama seperti pada umumnya Tapi bila dimaknai secara majazi, maka maknanya bisa beda, bisa jadi yang dimaksud ababil adalah sekelompok malaikat, katanya Dia juga menambahkan, salah satu contoh suatu berita, misal, pasukan katak menyerbu markas musuh, sudah dipastikan penonton berbeda menafsirkannya Ini berarti maknawi, pasukan katak adalah sekelompok kodok sawah dan majazi, pasukan katak adalah TNI Begitupun dalam tafsir sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran, tergantung sebagaimana memaknai-nya Hanya sekian dengan videonya, wassalam